Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum kembali lagi nih di Buye Channel Nah teman-teman, pada pagi hari yang berbagi ini saya akan membahas putaran permasalahan kulkas inverter nih Video ini diangkat berdasarkan pertanyaan kalian yang sering masuk kepada saya Bang, kenapa nih bang kulkas inverter saya kok lama dingin ya bang? Kadang dulu dinginnya itu cukup bekunya, dia hanya 1 hari setengah atau 2 hari Sekarang kok malah bisa 4 hari dan 5 hari bang? Hal apa yang terjadi? Tolong bantuan dan solusinya bang Nah saya disini akan membahas itu teman-teman Dan saya harapkan sebelum itu kalian sudah subscribe channel ini ya dan aktifkan notifikasinya Sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel Nah kenapa kalian harus perlu subscribe? Karena kita akan membahas banyak nih teman-teman Baik AC, mesin cuci kulkas TV, dan perangkat elektronik lainnya Jadi teman-teman disini saya akan menunjukkan kepada kalian pertama sekali Tipe kulkas yang akan kita perbaiki Nah kalian bisa lihat langsung di samping ini ya teman-teman Disini kalian akan memperbaiki Ataupun disini akan saya paparkan Cara memperbaiki kulkas dengan model GC-M247UGBF Dengan serial number 612 Nah serial number ini kalian bisa mengetahui tahun produksinya Tahun produksinya adalah 2016 bulan 12 Jadi kalau kita hitung ke 2022 Pemakaiannya sudah ada 6 tahun ya teman-teman Oke Jadi tipe kulkas ini adalah kulkas linier yang dua pintu kiri kanan Dimana pintu yang sebelah kiri adalah freezernya Untuk es Pintu sebelah kanan adalah bagian refrigatornya Untuk sayuran, ikan, dan lain sebagainya Intinya dia yang dia tidak membeku ya Dia hanya untuk mendinginkan Jadi kasus berikut ini saya dapati di lapangan Pertama customernya berbicara kepada saya seperti ini Bang kulkas saya ini tidak dingin Dia dinginnya lama 4-5 hari baru esnya beku Dulu 1 hari, 2 hari sudah beku Jadi sudah berapa lama problem ini terjadi bu? Problem ini terjadi sudah kisaran semingguan ini Nah Jadi saya tanya sudah pernah diservis enggak bu? Belum pernah 6 tahun pemakaian belum pernah ada servis Jadi teman-teman apabila Saya ingin berbagi tips kepada kalian Apabila saya mendapati permasalahan kulkas yang lama beku Pasti acuan saya pertama sekali adalah freonnya Lihat dulu kondisi mesinnya bekerja enggak secara maksimal Itu Poin penting Jadi langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah Settingan temperaturnya Oke saya akan tunjukkan pada video berikut ini Disini teman-teman kalian bisa lihat Saya tidak bisa men-settingnya karena kuncinya masih terkunci Kita buka dengan tekan 3 detik sampai loopnya terbuka Buat express freezer dan juga buat settingan di bagian freezernya minus yang paling rendah teman-teman Nah minus yang paling rendah itu berapa bang? Di minus 24 Cari angka paling kecil Dan refrigeratornya kalian buat suhu yang paling rendah juga Nomor 1 Dan setelah itu kalian kunci kembali Nah itu langkah pertama apabila kulkas kalian mendadak tidak dingin Lakukan settingan temperatur yang tepat Apabila settingan temperaturnya sudah kalian pastikan tidak ada bermasalah Kalian cek dulu Oh settingannya sudah cukup lah memungkinkan untuk pencapaian dingin yang maksimal Setelah itu kalian lihat pertama sekali adalah kondisi lagi listriknya Jadi tadi settingannya yang kedua maksud saya listriknya ingat ya Cek listrik saat kompresor hidup Jangan dicek listrik saat kompresor tidak hidup Jadi kalian dengar dulu Oh mesinnya hidup nih Disitulah kalian lakukan pengukuran listrik Jadi disini saya akan tampilkan pada gambar berikut ini teman-teman Oke kalian bisa lihat tuh Pada gambar ini Saya mengukur listriknya sekisaran 215 saat kompresor bekerja Pertanyaannya Bang kenapa harus saat kompresor bekerja? Karena teman-teman saya ada banyak dapati di lapangan Apabila kalian mengukurnya dalam keadaan kompresor mati Maka listrik apabila tidak dibebani Kadang dia tidak menunjukkan kekuatan listrik yang maksimal Jadi saat kalian dengar dulu mesinnya hidup Baru kalian ukur Kalau listriknya bermasalah Maka saat kompresor hidup listrik mau turun teman-teman Turun dia dari 215 ke 190, 180, 170 Itulah yang kadang mengakibatkan kulkas cepat rusak Dan kulkas menjadi tidak dingin Tapi kalau dia dalam keadaan hidup Listriknya stabil bagus Berarti listrik kalian aman Jadi pertanyaan juga nih Bang Apabila listrik kami turun Apa langkah yang akan kami lakukan? Langkahnya pertama adalah Coba kalian konsultasi ke pihak service Untuk melakukan pengecekan instalasi rumah kalian Mungkin ada kabel yang terbakar Atau kabel yang berkarat Atau si instalasi yang kurang baik Tapi kalau misalnya semuanya aman Ternyata memang problem di tiang Atau lain sebagainya Solusinya ya pasang stabilizer teman-teman Tapi kalau bisa apabila listriknya udah drop jauh Mending diperbaiki instalasinya ya Itu tips yang kedua Perhatikan listriknya Tips yang ketiga Apabila kalian cek listriknya bagus Kalian mengacu kepada PCB modulnya Nah disini saya langsung buka nih Kan PCBnya posisinya di atas Saya buka Dan kalian bisa lihat pada gambar berikut ini teman-teman Nah jelas terlihat ya Setelah saya cek Tidak ada kedipan error Berarti tidak ada permasalahan Baik dari sistem defrost Femnya Dan sistem kerja listrikannya Tidak ada permasalahan Karena gini Kalau misalnya kulkas inverter Apabila dia bermasalah Dia biasanya akan menimbulkan kedipan error teman-teman Contoh misalnya Mesinnya bermasalah Dia akan kedip 6 Ataupun hiternya Bermasalah Pemanasnya kedip 2 Jadi pada gambar ini Setelah saya cek Tidak ada kedipan error Dan apabila Kalian ingin bertanya kepada saya juga ada Bang Kalau kedip ini berapa ya bang Kalau kedip ini berapa artinya ya bang Sebenarnya kalian bisa lihat di penutup PCBnya Apabila kalian buka PCBnya Ada itu sticker Dia akan memaparkan biasa skematik Kode error Test pattern Disitu kalian bisa menjadi acuan Karena beda model kulkas Beda terkadang kode errornya Makanya saya selalu lihat Di belakang tutup box PCBnya Ataupun di belakang bodinya teman-teman Jadi itu ada informasi ya Mengenai error Test pattern Baru sistem skematik Sistem kerjanya Baik Disini kalian bisa lihat juga Ampere pada mesin ini 1,0 Jadi kalau untuk masalah ampere Mudah-mudahan normal ya Karena kalau misalnya dia bermasalah di ampernya Biasanya kulkas akan error Apabila amper kompresor sudah tinggi Maka dia akan kedip 6 tuh biasanya Jadi kalau misalnya kulkasnya tidak dingin Ada kebocoran Ampernya biasa 0,4 Karena ini 1,0 berarti mudah-mudahan frearnya aman Jadi ini bisa menjadi catatan untuk kalian Untuk model tipe ini Seginilah ampere normalnya Baik Jadi pertanyaannya lagi Dimana jenis masalahnya bang Yang mengakibatkan kulkasnya jadi tidak dingin Abang cek tadi Settingan temperatur sudah bagus Abang cek listrik normal Dan abang cek PCB tidak ada kedip Dan ampernya bagus Nah jadi dimana bang Disini saya akan menunjukkan kepada kalian Apa permasalahan kulkas ini Baik Pada gambar berikut ini Disini kalian bisa lihat Posisi kulkasnya Saat saya datang Posisinya sangat lengket ke dinding teman-teman Nah Kenapa ini bisa menyebabkan kulkas menjadi tidak dingin Atau kurang dingin Karena pembuangan panas pada kulkas Jadi sama seperti AC juga ya teman-teman AC bagian luar ordernya itu Kalau bisa dia diletakkan di luar Untuk membuang panas secepat-cepatnya Dan juga pada kulkas Bagian belakang itu Dia harus membuang panas kompresor secepat-cepatnya Karena ada motor fan disitu teman-teman Ada kipas Jadi kalau posisinya terhimpit Maka pembuangan panas pada kompresor itu Tidak maksimal Itulah yang menyebabkan kompresor Dapat Mengakibatkan Proses pendinginan terganggu Jadi gini Kalau kita mau mendinginkan suatu beban Contoh misalnya membuat es batu Biasanya untuk menjadikan es batu Mesin kompresor harus bekerja dalam waktu 8 jam lebih Nah Karena tadi posisinya terhimpit dengan tembok Jadi pembuangan panasnya itu tidak maksimal Mesin kompresor menjadi overheat Kepanasan Sehingga mengakibatkan mesin yang aturannya tadi bisa bekerja 8 jam lebih Malah 4 jam aja dia udah mati Karena dia overheat Dia kepanasan Nah Jadi itu ya Masuk ke logika kalian ya Dan juga disini berdasarkan pengalaman saya Dan setelah itu kalian bisa lihat Pada gambar ini Dimana penutup belakang itu Sengaja dibuat pabrikan Dia ada sirip-sirip lubang teman-teman Bisa kalian lihat ya Kenapa itu dibuat? Yaitu tadi untuk membuang panas di area kompresor Karena kompresor itu memang panas Kalau kalian pegang tidak bisa teman-teman Saking panasnya Makanya dibutuhkan fan Dan juga pipa kondensor Untuk membuang panas pada kompresor Jadi kalau misalnya dia terhimpit Pembuangan panasnya tidak maksimal Sirkulasi udaranya Yang mengakibatkan kulkas kalian lama dinginnya Dan juga disini kalian bisa lihat juga Kasus pada saya ini Lubangnya pun udah tertutup oleh debu Karena tidak pernah dilakukan perawatan Jadi otomatis panas pada area kompresor Sangat tinggi ya teman-teman Nah disini pada video ini Kalian bisa lihat sedikit Disini saya akan tunjukkan juga Tipe dari mesinnya Mesinnya FLA 150 NBMA Jadi kalian harus tahu acuan mesin ini Dengan amper 1,0 tadi ya Dan video ini kalian bisa lihat Kompresornya bekerja Dan juga dryernya panas Kondensornya pun panas Tapi kotor ya teman-teman Dia panas mantep Kipas pun berputar dengan baik Cuman dia debunya aja Sangat banyak nih teman-teman Ya kan Jadi kalian bisa lihat jelas ya Permasalahan kulkas ini Hanya butuh di servis saja Jadi kalau misalnya kulkas kalian nih Tiba-tiba lama pendinginannya Dan juga lama bekunya Jangan dulu panik Jangan dulu risau Coba dulu kalian perhatikan Settingan temperaturnya Listriknya dan juga Posisi dan juga kebersihan dari Kulkas kalian Karena kan kalian Kadang kan tidak punya alat ukur Misalnya konsumen Ataupun pengguna user biasa Ingin coba Perbaiki Secara individu dulu Sendiri dulu Mana tahu Permasalahannya yang sepele Perhatikan kebersihan unit kalian Nah posisi-posisinya Sesuaikan dengan standar ya Pastikan pembuangan panas Pada kompresornya itu baik Nah mudah-mudahan video singkat ini Bisa menjadi referensi kalian Bisa menjadi masukan kalian Apabila kalian mendapati Permasalahan kulkas kalian Mendadak tidak dingin nih teman-teman Hal ini sering sekali saya dapati Baik di kulkas inverter Kulkas konvensional Karena apabila panas Berlebih di area kompresor Maka dapat menyebabkan Kompresor sulit bekerja Maksimal ya Jadi mungkin itu saja teman-teman Semoga video ini bermanfaat Bisa menjadi masukan untuk kalian Apabila ada penyampaian saya Yang kurang baik Ataupun yang menyinggung Pihak tertutup Tentu saya minta maaf Di sini tidak ada untuk Bermaksud apa-apa Di sini hanya untuk Forum diskusi Forum permecahan Permasalahan Apabila kalian ada kritik Saran masukkan Langsung aja klik di kolom komentar Untuk perbaikan saya Kedepannya lagi Ingat Di sini tidak saya menggurui Di sini tidak saya Merasa lebih hebat dari kalian Tidak ya teman-teman Di sini hanya saya Berbagi pengalaman Sharing kepada kalian Untuk bisa Memecahkan permasalahan Kita semua Apabila kalian ada Mendapati permasalahan Yang mungkin kalian Perlu diskusikan Ataupun ingin kalian Sampaikan kepada Teman-teman kita semua Klik di kolom komentar Untuk bisa menjadi Masukan sama teman-teman kita semua Oke teman-teman Itu saja yang dapat saya Sampaikan Semoga kalian semua Diberikan kesehatan Di lapangan rejekinya Dan dimudahkan Segala urusannya Oke See you the next time video Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe ya teman-teman Karena data sheet saya Menunjukkan 90% penonton Tidak men-subscribe channel saya Jadi saya mohon Sekali kepada kalian Klik tombol subscribe ya teman-teman Dan aktifkan notifikasinya Oke See you the next time video Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya